Angkatan Darat, Laut, dan Udara Brigade 99 dan 66 tanggal 26 Januari mengutus Batalion Infanteri untuk melakukan pelatihan tentara jarak jauh selama lima hari di Semenanjung Hengchun. Lebih dari seribu tentara yang mengikuti pelatihan tahunan ini dilengkapi dengan peralatan dasar seberat 25 kilo untuk dipanggul selama perlatih. Kepala Angkatan Darat yang sekaligus juga menjadi instruktur, Wang Rui Lin, sesaat sebelum melepaskan para tentara, ia memberikan semangat dan mengatakan Saudara-saudara, Anda adalah patriotik yang setia dan cinta negara, gagah berani, pasukan yang menjunjung kehormatan, kami mempunyai keyakinan penuh dengan Anda semua, Anda pasti bisa menyelesaikan latihan ini seperti tahun kemarin, Anda semua punya keyakinan? Barisan tentara yang gagah perkasa dari kedua batalion tersebut bersiap-siap berangkat untuk memulai pelatihan tahunan yang diadakan di Semenanjung Hengchun yang tentu saja mau tidak mau disiapkan dapur darurat di lokasi untuk menyiapkan makanan sehari tiga kali bagi tentara yang harus tidur dan beristirahat di alam terbuka, yang mana ini merupakan salah satu pelatihan dasar untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi di medan pertempuran. Brigadir Infanteri menyampaikan, seluruh tentara akan dilatih secara ketat dan susah dibawah premis keamanan untuk mencapai target pelatihan perang, memperkuat tentara khusus baik laut maupun darat, mencapai target siap-siaga setiap saat menuju medan perang.